Intro Saudara selamat pagi, kini saatnya kita lihat informasi yang disajikan di harian Kompas edisi hari ini Jumat 14 Juni 2024 Di halaman muka ada sebuah foto besar dan judul besar terkait dengan komisi PBB Yang menyatakan Israel melakukan kejahatan perang Terlihat dalam foto besar ini para pengungsi dari jalur Gaza Utara antre untuk menerima bantuan Berupa makanan dari dapur umum di sekolah Abu Zeytun Yang dikelola oleh Badan Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina Di Kem Jabalia pada Kamis 13 Juni 2024 kemarin Laporan dari Komisi PBB Israel melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan Siklus kekerasan Israel-Palestina hanya bisa dihentikan dengan mematuhi hukum internasional Laporan Komisi Penyelidikan Internasional Independen Perserikatan Bangsa-Bangsa Menyimpulkan Israel melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan Pakar juga menyebut pejuang Palestina melakukan kejahatan perang Di mana Israel mengabaikan laporan itu dan terus menyerbu Gaza dan tepi barat Laporan itu dikeluarkan pada Rabu 12 Juni 2024 pada Kamis 13 Juni 2024 Israel mengepung rumah sakit di Jenin tepi barat Sementara di Gaza helikopter dan tank Israel menggempur Rafah dan sekitarnya Di halaman muka ini terkait dengan aksi dan juga konflik serangan yang dilancarkan oleh Israel terhadap Palestina Dilengkapi dengan informasi rinci terkait dengan kencaman dunia atas aksi militer Israel dan dukungan terhadap Palestina Di tanggal 27 Oktober 2023 Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi A garis miring ES strip 1021 Yang mendesak Israel dan Hamas segera menerapkan jeda kemanusiaan dan menaati seluruh hukum internasional yang berlaku Kemudian di tanggal 22 Desember 2023 Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi 2720 tahun 2023 Yang menghendaki Israel dan Hamas menaati hukum internasional melindungi warga sipil dan membuka koridor kemanusiaan di jalur Gaza Selanjutnya di tanggal 29 Desember 2023 Afrika Selatan menggugat Israel ke mahkamah internasional Atas tuduhan telah melanggar konvensi 1948 atas pencegahan dan penghukuman kejahatan genusida Hingga yang paling terbaru di tanggal 12 Juni 2024 Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB Laporan komisi ini menyimpulkan Israel telah melakukan kejahatan perang Kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran aturan-aturan internasional selama perang di jalur Gaza Komisi juga menyebut kelompok perlawanan di Palestina bertanggung jawab atas kejahatan perang Selanjutnya saudara di halaman lain juga kita akan coba lihat sedikit Di halaman 15 ada informasi terkait dengan maraton Perlari wajib menggunakan nomor lomba sendiri Nomor lomba atau BIB perlari di Bang Jatang Burubudur Maraton 2024 Bukan hanya angka yang menempel di jersey Nomor itu juga bisa menjadi penyelamat dalam situasi darurat Nah saudara tadi sejumlah informasi yang disajikan di harian Kompas edisi hari ini Hari Jumat 14 Juni 2024 Tentunya masih banyak informasi lainnya yang dapat Anda baca Atau Anda juga dapat membacanya secara daring di kompas.id Dan usai jeda kami akan kembali dengan informasi seputar pelaksanaan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi Di antaranya ada sekitar 300 jenis obat yang disiapkan untuk penanganan jemaah yang sakit Untuk dikerahkan ke Arofah, Musdalifah, dan Mina